Hey, halo teman-teman semuanya, saya Joshua Hockian. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah isu yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu polemik politik identitas. Nah, jadi politik identitas ini lagi rame lagi ya diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir ini. Kalian bisa lihat beritanya juga di sosmed banyak banget. Karena apa? Karena ada sebuah partai baru yang mereka dengan gagah beraninya menggaungkan bahwa mereka ini adalah politik identitas. Nah, jadi ini tentu saja mengingatkan kita kembali di Pilkada Jakarta terakhir, memang di situ sangat syarat dengan isu politik identitas yang sangat kental ya teman-teman. Dan itu banyak membuat orang geram juga. Ada yang tidak setuju, tapi ada juga yang setuju. Nah, ini macam-macam tanggapan orang. Tetapi partai yang satu ini, partai yang baru ini, mereka menggaungkan diri mereka bahwa mereka adalah politik identitas. Saya bahas dari partai yang baru ini dulu ya. Jadi, partai yang baru ini mengatakan bahwa ketika mereka setuju dengan politik identitas, mereka merasa bahwa politik identitas itu adalah membela agama. Karena ketika politik identitas, kita tidak bisa menghapuskan identitas kita dan agama kita di manapun, bahkan saat melakukan kegiatan politik. Nah, intinya seperti itu. Jadi, mereka merasa ketika ada orang yang tidak setuju dengan politik identitas adalah orang yang anti-agama atau lebih mendukung Indonesia menjadi negara yang sekuler atau tidak mengutamakan agama. Dan mengabaikan agama lah intinya seperti itu ya teman-teman. Dan politik identitas ini digambarkan mereka bahwa mereka mengutamakan agama di dalam apapun yang mereka kerjakan. Bahkan politik sekalipun. Politik itu tidak boleh terlepas dari landasan agama. Dan rumah ibadah pun adalah tempat berpikir untuk politik dan segala macem lah. Sampai ke sana bahasan mereka itu. Jauh banget lah pokoknya. Jadi, ya cukup-cukup unik juga cara pikirnya mereka. Dan saya kaget juga ada partai yang begitu beraninya mereka dengan lantang mengutarakan bahwa mereka politik identitas. Dimana kita ketahui banyak masyarakat Indonesia sebenarnya tidak setuju nih dengan politik identitas. Dan saya berbicara dari partai ini dulu ya. Jadi, dari partai ini saya nggak tahu mereka melakukan ini secara tidak disengaja atau tidak disengaja. Tapi, saya rasa ini adalah salah satu teknik marketing yang cukup menarik ya, teman-teman. Jadi, gini. Kalau misalnya kalian mengetahui sebuah arus dan kalian berbeda dari arus tersebut, otomatis kalian akan menjadi pusat perhatian. Nah, itu yang terjadi pada partai baru ini. Ketika mereka menjadi pusat perhatian gara-gara mereka kontra dengan arus yang sudah ada, arus yang kebanyakan, ide yang kebanyakan, atau pendapat opini masyarakat, otomatis mereka akan mendapatkan perhatian yang lebih. Ketika mereka mendapatkan perhatian yang lebih, nah, mereka akan mendapatkan promosi secara gratis nih. Karena banyak masyarakat akan mengomongkan atau mengkut di dalam sosial media atau membahas dan membicarakan partai ini. Karena partai ini beda sendiri nih. Nah, jadi ketika ada orang emosinya tergali dan mereka membahas hal tersebut, otomatis partai baru ini akan mendapatkan promosi secara gratis dong. Karena sering diperbincangkan dari mulut ke mulut. Jadi, ini salah satu teknik marketing yang cukup menarik ya, teman-teman. Tapi, ini menurut saya adalah pedang bermata dua. Satu sisi bisa menguntungkan, tapi di sisi lain, kalau misalnya banyak masyarakat yang tetap tidak sependapat, akhirnya ini bisa merugikan suara partai baru ini di pemilu yang akan datang. Jadi, tergantung kembali lagi kepada masyarakat nih. Apakah masyarakat berubah pikiran atau tidak. Jadi, saya akan bahas lebih lanjut tentang statement politik identitasnya dulu nih. Setelah saya bahas dari gambaran partai yang tadi ya. Jadi, partai tadi punya gambaran sendiri tentang politik identitas. Mereka merasa bahwa politik identitas itu adalah mengutamakan agama. Dan kalau misalnya orang tidak suka dengan politik identitas, berarti mereka setuju Indonesia ini menjadi negara yang sekuler. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagi saya, politik identitas itu tidak ada hubungannya, teman-teman, dengan anti-agama. Apalagi mendukung negara ini menjadi negara yang sekuler. Itu adalah pemahaman yang menurut saya kurang tepat. Kita balik lagi ke definisi tentang politik identitas. Jadi, politik identitas itu adalah politik yang menyerang tidak hanya agama. Jadi, bisa agama, bisa ras, etnis, atau badan, atau apapun itu. Jadi, tidak hanya agama ya, teman-teman. Banyak faktor, banyak unsur yang diserang untuk mendiskreditkan orang lain dengan tujuan mendapatkan kekuasaan. Nah, intinya politik identitas itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi, bisa dia menyerang agamanya, bisa menyerang etnisnya, bisa menyerang sukunya, bisa menyerang tempat asalnya, atau dari keluarga mana dia berada, seperti itu. Jadi, banyak faktor di politik identitas itu. Jadi, tidak hanya berbicara agama. Kalaupun ada orang yang berbicara bahwa politik identitas itu hanya sekedar agama, saya rasa itu kurang tepat, teman-teman. Dan itu adalah pemikiran yang sangat dangkal. Kenapa politik identitas ini direkatkan terus dengan agama? Karena ini adalah salah satu cara marketing partai politik juga. Dengan mereka pertama, mereka berbeda sendiri, dan mereka juga ingin mengganti definisi dari politik identitas. Sehingga banyak masyarakat akhirnya simpati kepada partai politik tersebut. Nah, itu kalau menurut saya pribadi. Jadi, politik identitas itu tidak hanya berbicara agama. Dan orang yang tidak suka politik identitas bukan berarti orang yang tidak suka agama atau anti-agama. Nah, itu pemahaman yang sangat dangkal, teman-teman. Itu saya rasa adalah pemahaman yang sangat salah. Jadi, orang yang tidak setuju dengan politik identitas bukan berarti orang yang setuju bahwa Indonesia ini harus menjadi negara yang sekuler. Itu pemahaman yang sangat salah menurut saya. Definisi yang sangat keliru. Jadi, menurut saya, politik identitas yang harus kita jaga adalah jangan sampai politik identitas yang berjalan. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, mendiskreditkan agama orang tertentu, mendiskreditkan suku orang tertentu, Menyudutkan asal orang tersebut, dan rasnya dia, sehingga itu orang menjadi benci kepada orang tersebut. Nah, jadi intinya seperti itulah, teman-teman. Karena, bisa dibilang, politik identitas itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di luar negeri juga terjadi, teman-teman. Jamannya pemilu Amerika dulu, waktu Obama, kan politik identitas juga. Walaupun Obama sama-sama orang Kristen, tapi Obama orang berkulit putih. Nah, ini salah satu contoh politik identitas juga. Mereka merasa bahwa supremasi orang kulit putih itu harus lebih tinggi daripada orang kulit hitam. Jadi, ngapain orang kulit hitam kok memimpin di Amerika? Nah, itu adalah salah satu politik identitas. Jadi, politik identitas itu tidak hanya berbicara tentang agama, teman-teman. Dan, politik identitas itu orang-orang yang menolak politik identitas bukan berarti orang menolak agama ada di negara Indonesia ini. Tetap kita mengutamakan agama sebagai landasan kita dalam melakukan apapun yang kita kerjakan, termasuk kegiatan politik. Tetapi, jangan sampai agama atau ras atau apapun itu kita membuat masyarakat ini menyudutkan seseorang tertentu, tokoh tertentu, lawan politik kita. Sehingga masyarakat ini menjadi sangat membenci karena ada hal-hal ini tadi ya, teman-teman. Karena agamanya, rasnya, segala macam. Itu tadi. Jadi, itu adalah hal yang menurut saya sangat berbahaya. Karena, kenapa? Karena Indonesia ini multi agama, multi kultur, multi ras, multi bahasa, multi segalanya, teman-teman. Jadi, di Indonesia ini, kita adalah negara yang sangat kaya banget. Jadi, kalau misalnya ada orang yang mendiskreditkan agama, suku, ras, segala macam di Indonesia itu sangat-sangat tidak cocok. Apalagi karena hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Mendapatkan kekuasaan dengan cara memecah belah bangsa Indonesia adalah cara yang menurut saya sangat-sangat tidak terpuji, teman-teman. Jadi, saya rasa politik identitas seharusnya memang tidak dilakukan. Dan sangat-sangat tidak keren. Jadi, kurang lebih pendapat saya seperti itu ya, teman-teman. Jadi, jangan sampai kita salah kaprah atau salah definisi. Kita merasa bahwa orang anti politik identitas itu adalah orang yang sekuler atau suka tidak mengutamakan agama. Tidak, tidak seperti itu, teman-teman. Kita tetap mengutamakan agama. Kita tetap menjunjung tinggi harga atau matabat orang lain juga. Jadi, jangan sampai kita tertipu sebagai masyarakat Indonesia hanya karena kembali lagi politik identitas ini. Saya yakin masyarakat Indonesia makin lama makin pintar di dalam berpolitik. Makin lama makin pintar untuk melihat mana yang baik, mana yang salah. Dan semakin belajar untuk menjadi pemilih di dalam pemilu nanti yang cerdas, teman-teman. Jadi, semoga dengan sharing kita kali ini, ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat yang lain, kalian punya opini lain, silahkan. Mari kita bisa sharing, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jadi, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye!